Pemirsa Gregorius Ronald Tanur, anak politikus PKB Edward Tanur, difonis bebas oleh pengadilan negeri Surabaya atas kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti yang terjadi pada Oktober tahun lalu. Putusan ini pun menuai tanda tanya lantaran sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun pejara. Gregorius Ronald Tanur, anak politikus PKB Edward Tanur yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti difonis bebas oleh majelis hakim pengadilan negeri Surabaya. Dalam amal putusan hakim menyebut Ronald Tanur tidak terbukti secara sah bersalah atas kematian kekasihnya. Membebaskan perdakwa oleh kandung dari seluruh penatuan penuntut umum di atas. Membebaskan perdakwa dibaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diujakan. Menanggapi putusan hakim, jaksa penuntut umum mengaku pikir-pikir untuk upaya banding lantaran sebelumnya Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara. Sementara terdakwa sendiri mengaku bersyukur atas putusan bebas. Apa yang penting? Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Dan sudah ditahan berapa lama? Eh sudah ditahan begitu lama. Karena mungkin upaya hukum melakukan bubatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada pesawat pemajian. Seperti dipertiakan sebelumnya Ronald Tanur dipidanakan setelah diduga membunuh dan menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti di basement Mall Landmark Surabaya pada Oktober tahun 2023 lalu. Peristiwa terjadi setelah keduanya berkarauke di mall tersebut. Dari Surabaya, Haritam Bayong, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!